Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sahabat planetarium semua. Saat ini kita sudah berada di tanggal 13 Juni, kita akan melakukan bincang santi astronomi kembali. Mungkin sahabat-sahabat disini sudah melihat bincang santi astronomi yang sebelumnya, edisi pertama yaitu pada tanggal 9 Mei yang lalu, kalau belum nanti coba lihat di playlist video kami. Dan saat ini kita topiknya, itu masih dalam satu tema yang besar utama yaitu khazanah astronomi di bumi Nusantara. Dan sekarang kita topiknya adalah tentang etnoastronomi. Nah bersama saya saat ini di studio di Planetarium dan Observatorium Jakarta, saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Pak Widya Sawitar yang pada video lalu, pada bincang santi astronomi yang lalu, beliau sudah menjelaskan tentang budaya astronomi secara global, secara umum. Nah sekarang topiknya akan sedikit berbeda lebih khusus ke arah etnoastronomi. Nah tidak hanya Pak Widya disini, tapi kita juga punya satu narasumber yaitu Bapak Dr. Emmanuel Sungging Mumpuni. Nah saat ini beliau sudah berada di Bandung ya, di kantornya, jadi kita melakukan komunikasi secara telekonferens. Dan saya akan perkenalkan sedikit tentang biografi atau CV dari narasumber kita kali ini. Bapak Dr. Emmanuel Sungging Mumpuni ini adalah staf pegawai dari LAPAN, lembaga pusat antariksa nasional. Dan beliau saat ini bekerja di pusat sains antariksa. Jadi LAPAN punya banyak divisinya dan beliau di bagian pusat sains antariksa. Dan beliau status di International Astronomical Union sebagai aktif member atau member aktif. Dan beliau disini juga afliasinya dengan IAU itu sebagai anggota dari divisi C untuk edukasi, outreach, dan heritage. Lalu ada anggota juga untuk divisi E untuk Sun and Heliosphere. Jadi cukup banyak sekali memang afliasi beliau di IAU. Dan sekarang kita akan coba menghubungi Bapak Sungging yang saat ini sudah berada di Bandung. Selamat siang Mas Sungging. Selamat siang Mas Roni, selamat siang Mas Widya, selamat siang rekan-rekan semua. Iya, gimana kabarnya Mas Sungging? Sehat? Kami juga mengucapkan Minalai Din, Bapak Din. Oh iya, mohon mahal bari batin juga dari kami. Iya, semua sehat masih ya? Di Bandung masih PSBB. Iya, sehat. Kebetulan Bandung masih PSBB. Jadi kami nggak bisa meninggalkan kota untuk ke Jakarta. Oke, baik Mas Sungging, sekarang kita ini mau membahas tentang etnoastronomi. Di video yang sebelumnya, pada saat bincang santiastronomi di tanggal 9 Mei, kita sudah membahas tentang budaya astronomi ya Pak Widya ya? Tentang budaya astronomi secara global gitu ya. Dan mungkin Mas Sungging sudah melihat tayangannya secara langsung saat itu sudah ikut bergabung dengan kita. Nah, berbicara tentang etnoastronomi nih Mas. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Mas Sungging terkait etnoastronomi itu sendiri. Jadi nanti kita akan bincang-bincang santi aja nih Mas, di sini juga nanti ada Pak Widya. Mungkin nanti Mas juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Widya. Etnoastronomi saat ini di Indonesia itu seperti apa perkembangannya dan program-program yang saat ini sudah ada terkait dengan etnoastronomi di Indonesia. Baik Mas Sungging, berbicara tentang etnoastronomi nih Mas Sungging. Sebenarnya etnoastronomi itu apa ya Mas Sungging ya? Mungkin Mas Sungging bisa menyampaikan kepada kita semua di sini apa itu maksud atau definisi dari etnoastronomi itu sendiri Mas? Ya, etnoastronomi itu kan sebetulnya salah satu pencabangan bidang ilmu. Jadi bulan lalu kita kan sudah membahas tentang astronomi dan budaya, bagaimana keterkaitannya. Nah, etnoastronomi itu menjadi salah satu disiplin ilmu yang mencoba menggali keterkaitan budaya dan astronomi tadi dalam metodologi ilmiah yang lebih sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Jadi kalau boleh saya izin mau share screen ya. Oh boleh, boleh. Kalau ada yang bisa di share screen boleh Mas. Nah, jadi etnoastronomi definisinya itu bisa bebas ya, nggak terlalu kaku. Salah satu pencabangan pada bidang studi yang memahami keterkaitan budaya dan astronomi. Jadi saya kasih garis bawah itu budaya dan astronomi. Kajiannya itu tentu saja mempelajari warisan umum pengetahuan, interpretasi, dan praktik kebudayaan yang dikaitkan dengan objek langit. Terus bagaimana mempelajarinya? Ada yang disebut sebagai teknik etnografis, jadi seperti deskripsi sains pada masyarakat dan budaya. Kemudian ada antropologi, dan ada sosiologi. Jadi semua hal yang terkait dengan praktik representasi langit, dilihat dari sudut pandang masyarakat. Terus bagaimana cara mempelajarinya? Mungkin bisa dilakukan saat itu dari melihat catatan, kalau ada, melihat pola, dan mencari keterkaitan dengan yang sekarang ada. Jadi nanti saya bisa elaborasi pertanyaan ini, ini kan hal-hal yang sangat akademis sih istilahnya. Jadi mungkin nanti sambil jalan, mungkin bisa kita gali lebih lanjut. Nah mungkin pertanyaan lebih lanjut, sebetulnya astronomi itu penting tidak sih pada manusia itu? Nah ini akan saya perlihatkan lebih lanjut. Jadi ini menjadi dasar, kenapa harus ada astronomi, arkeoastronomi, dan keterkaitan astronomi dan budaya. Nah ini adalah salah satu contoh pada bagaimana astronomi yang dikembangkan oleh bangsa Yunani itu menjadi dasar pada masyarakat sekarang yang kita kenal. Itu ada beberapa yang sudah saya kasih stabilo warna kuning ya. Kelihatan cukup jelas nggak teman-teman? Iya. Iya cukup jelas kelihatan. Jadi misalnya ada rise of geometry, kemudian ada development of the geometry, kemudian ada agricultural, encyclopedis, kemudian ada practical application. Artinya memang astronomi itu dalam perkembangannya juga mendorong hal-hal praktis yang memang membangun peradaban manusia seperti sekarang. Saya ambil contoh lebih lanjut. Nah ini percobaan yang sudah dilakukan dari zaman sebelum masehi, Erasto TNS yang mencoba membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi ada metode yang sangat rigid, yang sangat rapi, yang harus dilakukan untuk bisa menentukan bahwa bumi itu bulat. Jadi kemudian kalau orang sekarang kemudian bilang bahwa bumi itu datar, itu yang salah bukan ilmu astronomi, tapi bahwa kita seringkali abai pada hal-hal yang sudah dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya. Jadi itu adalah salah satu aspek dari etnoastronomi yang memang harapannya bisa membantu untuk menjadi bekal pada masyarakat di masa sekarang maupun di masa menentang. Ini adalah beberapa contoh yang bisa ditampilkan. Kemudian saya ambil contoh lebih lanjut. Ini adalah bagaimana masyarakat di berbagai peradaban di dunia. Yang sebelah kiri itu adalah budaya Jawa. Sementara yang di tengah itu adalah warisan dari bangsa Meksiko. Dan yang paling kanan itu adalah ilustrasi dari bagaimana mekanisme yang di tengah itu bekerja. Dua-duanya itu adalah dari peradaban yang berbeda. Tapi dua-duanya itu adalah representasi dari bagaimana manusia mencoba melihat matahari, matahari dalam pergerakannya sehari-hari, kemudian merekam, kemudian melihat polanya, dan itu menjadi penentu pada kegiatan praktis di masyarakat. Jadi apa itu nanti misalnya yang di sebelah kiri itu yang dikenal sebagai bedeket, bedeket itu adalah jam matahari versi orang Jawa, itu menjadi sangat penting pada masyarakat agraris Indonesia atau Nusantara di masa lalu. Kemudian ini adalah contoh lain. Contoh lainnya adalah kalender. Belah kiri itu adalah gambar dari kalender suhu Batak. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah kalender peranata maksa yang dikonversi, yang dari Mongso, itu adalah sistem kalender tradisional Nusantara. Kemudian yang di Juni-Juli dan sebagainya itu adalah kalender masri. Artinya memang ada semacam keterkaitan kalender masa lalu dengan kalender yang kita kenal sekarang. Itu adalah contoh-contoh bagaimana astronomi itu berperanan penting pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian nanti saya akan masuk kepada bagaimana etnoastronomi Nusantara. Tapi saya ingin minta tanggapan dulu dari Mas Bid atau Tony untuk mengelaborasi hal tadi. Jadi itu dulu mungkin. Oke Mas, mungkin ini dulu ya. Tadi baru sekilas tentang apa itu etnoastronomi. Ya, sebelum kita lanjutkan dulu, saya juga ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang saat ini sedang menyaksikan dari Youtube. Jika nanti ada pertanyaan, nanti sahabat-sahabat bisa bertanya langsung via live chat. Dan nanti akan kita bacakan pertanyaan dari para sahabat semua. Oke Mas Mungging, kita lanjut lagi pebincangan kita. Sekarang saya akan coba minta pendapat dulu dari Pak Widya terkait etnoastronomi yang ada di Nusantara ini. Pak Widya, menurut Bapak, seperti apa warisan atau kekayaan etnoastronomi yang ada di Nusantara ini Pak? Ya, kalau mau ditelusuri sih banyak sekali ya. Banyak tinggal mengelitian karas itu masih belum terlalu berkembang. Jadi, kayak tadi ditunjukkan oleh Pak Sungging di sana ada kalender batak ya. Kalender batak. Kalender halat. Dari cerita-cerita dulu mungkin Pak Sungging masih ingat halana godang ya. Tentang Orion dan sebagainya. Belum lagi yang dari Minahasa juga ditemukan, bahkan sampai Papua tentang Bintang Kejora, kemudian banyak lah di mana-mana aku ketemu. Tapi memang saya tidak terlalu melalui daerah-daerah luar ya. Tapi masih terlalu tertarik masih yang di Jawa sini gitu ya. Bukan karena latar belakang saya dari Jawa ya, tapi disini aja kayaknya tidak selesai-selesai gitu. Saking banyaknya Pak ya? Saking banyaknya. Saking banyak. Jadi, kita disini etno-etnik ya. Jadi, memang lebih-lebih mengerucut pada etnologi. Pengistilihan, kemudian ada cerita-cerita rakyat dan sebagainya banyak sekali. Dan lebih banyak lagi versinya gitu. Jadi, versinya banyak sekali. Jadi, sangat kaya kita sendiri. Sangat kaya. Itu baru tadi Bapak. Kalau yang saat ini Pak Widya pernah lakukan risetnya atau penelitian ya. Untuk di Jawa saja itu Pak, ada sekiranya berapa Pak yang sudah Bapak temukan untuk masalah etnologi sendiri? Ya, jelas banyak. Kemudian saya coba, bahkan pernah ke studi ke perusahaan di maupun negara dan sebagainya. Manuskripnya banyak sekali. Jadi, ya jelas nggak sanggup lah untuk membaca semua manuskrip. Juga kemudian dibantu ada kamus. Kamus Jawa, kamus Kawi dan sebagainya. Transkrit. Kemudian dan sebagainya saya harus, kalau dipikir harus baca satu-satu. Ada satu-satu yang unik, salah satu contohnya saja. Ketika berhasil menghimpun 90 nama dari matahari. Itu hanya di daerah Jawa saja ya. Di matahari istilahnya banyak sekali. Ada Baskoro, ada Aditya, ada Aruna dan sebagainya sampai 90. Yang berhasil ditemukan bulan juga ada sekitar 40-an. Ya, banyak sekali lah kalau astronomical heritage di Nusantara ini. Jadi, kalau tadi kita lihat presentasi dari Mas Sungging, tadi tentang etnoastronomi. Di sini kan tadi di dalam presentasi beliau disempat disebutkan, etnoastronomi adalah salah satu perencabangan pada bidang studi yang memahami keteraihkan antara budaya dan astronomi. Nah, apakah orang dulu memang sudah mengenal astronomi gitu Pak? Belum kan pastinya Pak? Ya, sebagai ilmu memang belum dikenal. Tapi bahwa astronomi mempelajari alam semesta, isinya, fenomenanya, itu sudah jadi naluri. Ya, maksudnya naluri di sini itu ketika orang melihat langit, di situlah dia sudah memperhatikan. Sebenarnya sudah mempelajari astronomi gitu ya. Jadi, kalau dibilang, ya itulah budaya awal dari sains. Bahwa dia bisa melihat matahari terbit, terbenam, bulan berubah, pajahnya. Mungkin yang tidak sama sekali tidak belajar astronomi pun juga sudah menikmati. Jadi, sadar atau tidak memang astronomi jadi keseharian ya. Sebenarnya keseharian. Jadi, ya, tapi dengan mempelajari itu, akhirnya ada sains yang kita kenal sekarang. Tapi, mungkin kita harus ingat bahwa itulah sejarah budaya, sains gitu. Dan itu mudah-mudahan tidak dilupakan gitu. Jangan karena kita sudah melangkai di sini, maka bagian yang itu jadi ketinggalan. Itu saja. Kira dari Pak Witsindir, ada yang mungkin ingin didiskusikan sama Pak Sungging? Atau mungkin yang ditanyakan tadi? Nah, tentang dari Pak Sungging tadi, sebenarnya emang dari definisi itu, memang ternyata sangat luas ya Pak Sungging ya. Ya, maksudnya itu apa dan sebagainya. Ya, mungkin dari pendefinisian itu bisa diseritakan kepada kita juga ya, tentang contoh-contoh ataupun hasil-hasil yang mungkin bisa dikemukakan di sini untuk bahan diskusi. Silahkan ke... Ya, mungkin saya ini, saya tambahkan sedikit ya nanti ya. Iya. Bentar, saya share screen lagi. Nah, ini adalah contoh gambar dari artikelnya Amarel di tahun 1987. Di gambar itu kan diceritakan seolah-olah ada seorang petani. petani yang sedang berdiri di depan tawahnya. Terus dia melihat di langit itu ada satu pola yang seperti bentuknya bajak tawah. Jadi, itu adalah tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Roni, bahwa orang dulu belum mengenal astronomi, iya, sebagai ilmu astronomi seperti yang kita kenal di dunia modern ini, iya. Tapi, masyarakat tradisional itu pun sudah mengenal benda langit dan kemudian juga mencoba mengaitkan apa yang tampak di langit dengan kehidupan mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh yang secara populer dan sangat populer di masyarakat kita yang disebut sebagai peranata mangsa. Jadi, peranata mangsa itu apa? Kalau dalam terjemahan satu-satunya itu peranata itu adalah kata kelola, sementara mangsa itu adalah mungkin musim ya, musim. Jadi, kata kelola musim. Nah, yang menarik adalah dalam bukunya Shidunata yang seri lawatan itu dikatakan bahwa peranata mangsa itu adalah hidup dalam spiritualitas bumi. Jadi, memang ada satu harmoni yang muncul antara manusia dengan alam umumannya. Bagaimana di situ peranata mangsa itu mengatur kapan mulai harus berdasarkan tanam, kapan harus mulai memelihara tanaman, kapan mulai harus mengatur irigasi, dan sebagainya. Jadi, itu adalah... Ada satu masa ketika meda moyang kita itu hidup dalam siklus yang harmoni dengan alam lingkungannya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, kita lihat di dalam bukunya Shidunata itu. Ada yang disebut di dalam masa kalima itu ada bintang, misalnya bintang singa, kemudian hewannya itu disimbolkan oleh singa, dan kemudian dewa pelindungnya adalah dewa metri. Jadi, itu adalah filosofi atau mungkin kosmologi Jawa kuno yang terkait dengan peranata mangsa. Yang menarik juga, ternyata ini tidak hanya ditemukan di Jawa, jadi misalnya yang tengah itu adalah gambar salah satu padang air susi yang mungkin ada sekarang masih ada di Tenggar, masih dipergunakan untuk tempat yata. Kenapa itu jadi menarik, nanti akan saya perlihatkan. Tapi juga yang paling tanah itu adalah tradisi yang mirip-mirip dilakukan oleh masyarakat Jawa kuno dengan peranata mangsa itu ternyata juga dilakukan oleh masyarakat Dayak dalam menentukan kapan waktu bercocok tanam. Jadi, bulan lalu kita kan sempat diskusi ya waktu itu masih memperkenalkan kalau kapan waktunya bercocok tanam itu pertani di Jawa kuno mengangkat bulir-bulir padi di tangannya sampai ketinggian tertentu, diarahkan ke arah Pleades, dan kalau bulir-bulirnya itu jatuh berarti saatnya mulai bercocok tanam. Ternyata masyarakat Dayak hampir mirip tapi mereka mempergunakan gambu yang diisi air. Jadi, kalau pada ketinggian tertentu airnya tumpah, berarti itu adalah masa ketika mulai bercocok tanam. Artinya apa? Tradisi itu tidak hanya berkembang di Jawa, tapi juga berkembang di masyarakat di wilayah Nusantara ini. Jadi, masyarakat agraris itu mungkin zaman dari zaman sebelum ada kerajaan di Pulau Jawa pun sudah mulai melaksanakan tradisi itu. Saya kembali ke wadah air susi yang di tengah itu, ternyata kemudian ada yang memperlihatkan. Nah, ternyata itu mungkin berkorespondensi dengan Zodiac yang diperkenalkan dari dunia modern. Jadi, apakah misalnya yang ditemukan di sini H itu adalah Leo, kemudian ada Mesa itu Aries, dan sebagainya itu adalah apakah memang itu imajinasi Zodiac yang sama, atau kebetulan saja karena memang ada 12 maksa dan kemudian diwakili oleh gambar-gambar itu, itu suatu hal yang mungkin masih perlu kita kaji lebih mendalam. Contoh yang sebelah kanan itu adalah ilustrasi yang hampir sama, yang tadi gambar luku itu seolah-olah memang kalau lagi lukunya tegak seperti itu, ada sapi yang menarik luku, dan ada petani yang mendorong itu, kemudian bulir-bulir padi yang diangkat sampai tertinggian tertentu, mungkin itu saatnya berkotok tanam. Jadi, itu adalah kewarisan budaya masyarakat yang terkait dengan astronomi yang kita ketahui. Jadi, ini menjadi menarik karena buat masyarakat tradisional kita, astronomi itu bukan hanya astronomi top, tapi juga itu berkait dengan tata kelola masyarakat, terus kemudian harmonis dengan alam, dan sebagainya. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk kepada yang lebih sejauh tentang etnoastronomi maritim. Jadi, mungkin saya minta tanggapan Mas Yudhul, ya sampai saat ini. Ya, baik Mas Wungking, terima kasih tadi atas tambahan penjelasannya tadi tentang astronomi di Nusantara tadi. Ada beberapa gambar yang cukup menarik tadi terkait gambar, apa tadi Pak, semacam kayak Nekara tadi Pak ya. Baker, apa? Baker ya, semacam gelas. Nekara, Nekara. Nekara, Nekara. Ngomong-ngomong masalah Nekara, kalau tidak salah Pak Widya juga sempat pernah, ini apa ya, sempat pernah, saya diutus dulu pergi ke Bali untuk memotret Nekara ya. Emang ada apa Pak, Nekara yang salah satu di Pura di Bali itu ada keunikan apa Pak? Nah, kalau untuk yang Nekara itu, pada dasarnya kan mereka, atau Baker itu biasanya untuk acara ritual ya. Entah untuk menyimpan air suci dan sebagainya. Jadi, jelas itu dibuat tidak sembarang, tidak sembarang air, wadah air aja gitu ya. Tapi, di situ pasti ada entah itu ukiran, tulisan, dan sebagainya yang berkaitan dengan keyakinannya. Dan rupanya dari sekian banyak Nekara dan sebagainya itu banyak motif, katakanlah, yang sifatnya astronomis. Itu ternyata juga seragam juga kalau kita lihat budaya Yunani. Budaya Yunani kan banyak juga wadah-wadah air cuci-nya itu ada gambar-gambar tokoh, entah itu Zeus, atau di Romali itu Jupiter, dan sebagainya. Jadi, dan itu di sini pun juga ada ditemukan gitu hal-hal seperti itu. Nah, uniknya kalau itu memang sudah lama, sebut saja, kita boleh dong bertanya, orang Yunani yang diajarin oleh kita, atau kita yang diajarin oleh Yunani? Nah, itu. Ya, masalahnya. Benar kan? Ya, kalau misalnya kita juga sudah tua usianya, artinya apakah dulu sudah saling bercampur baur nih masyarakatnya? Ya, sebut saja 2.500 tahun yang lalu. Ya, kan pesawat belum ada. Misalnya, atau mereka jalan-jalan ke sini memberikan ilmu, artinya seberapa panjang dan lamanya mereka harus ke sini. Atau sebaliknya kita yang ke sana. Artinya, kalau memang tidak terjadi akutrasi, tadi disebutkan juga Pak Sunggi tentang Pleades sebagai, sebagai apa ya, panutan lah, kelompok bintang panutan. Ternyata di sini iya, di benua Amerika juga iya. Apakah kita juga sudah berakutrasi dengan mereka? Kalau belum, apa yang terjadi? Berarti ada kemiripan, kemiripan mindset orang terhadap langit. Ya, itu secara sederhana berarti sebenarnya bagian etna astronomi ini, yang juga dipelajari oleh Pak Sunggi, universal. Jadi, ya memang naluri, naluri kita untuk berastronomi. Ya, tinggal kita mengolah atau tidak, itu saja. Itu tentang rame kara itu sama seperti itu. Dan bentuk dari produknya, itu bisa berupa benda? Bisa berupa istilah, bisa. Kemudian cerita juga bisa. Bahkan kalau kita telusuri ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sebagainya, itu kan juga ada ceritanya. Maksudnya nama-nama hari ya? Nama-nama hari. Nama-nama harinya gitu ya. Nah, tadi yang kita lihat tadi, presentasi dari Mas Sunggi kan, Pak Widya, itu bisa dilihat tadi, etna astronominya itu tadi berupa benda. Yang nekara ya? Ya, ada nekara. Bisa mungkin tadi ditampilkan lagi tadi, Mas. Ada yang berupa benda tadi, Mas. Jadi, kalau tidak saya lihat. Ada berupa budaya langit tadi ya. Budaya langit. Lalu, yang Orion, dimana Orion tadi digunakan sebagai penanda musim bagi para petani untuk bercocok tanam. Jen Amarel. Dari Jen Amarel ya? Ya, Jen Amarel. Ya, Jen Amarel. Betul. Nah, terus lahir lagi tadi adanya peranata mangsa. Nah, mungkin kita bisa sedikit bahas tentang peranata mangsa. Sempat di episode sebelumnya, kita sempat berbahas tentang peranata mangsa, Pak ya. Sempat waktu itu saya bertanya kepada Pak Widya, waktu itu ada berita di akhir tahun lalu, itu dimana ular keluar, gitu ya, di sarang. Jadi, hampir di semua wilayah di Indonesia itu, rata-rata di Jawa sih mayoritasnya, yang kalau saya lihat beritanya ya, itu di Bekasi ada penemuan ular banyak, gitu ya, masuk ke rumah warga, dan sebagainya. Di Jakarta juga gitu, bahkan ada sampai ularnya itu nangkring di tiang listrik, gitu. Mungkin saya mencari tempat yang lebih aman, gitu ya. Nah, menurut Pak Sungging juga, dan menurut Pak Widya juga, apakah kira-kira peranata mangsa yang ada saat ini, maksudnya peranata mangsa yang ada saat dulu, yang sudah dibuat, yang sudah dipetakan oleh nenek moyang kita dulu, apakah masih bisa kita terapkan saat ini? Dengan kondisi cuaca, dengan kondisi yang ya sudah mulai adanya global warming, dan sebagainya. Kalau dari Pak Widya gimana, Pak? Ya, kalau peranata mangsa pada dasarnya masih layak untuk digunakan. Tinggal di sini ada mungkin, kalau kita memperhatikan patokan yang dulu, mungkin saya juga tadi gambar mirip dengan Pak Sungging, mungkin bisa kita lihat di caption, mungkin lebih di... Atau gantian dari sana, Mas Wid? Nah, ini di sini kan, mungkin, nah tadi yang Pak Sungging kasih ini kan, gambar dari karyanya Jean Amaral ya. Nah, kita, kebelahan begitu saya mendapatkan gambar ini, saya coba terjemahkan melihat langit yang sesungguhnya. Nah, jadi di situlah, katakanlah memang peranata mangsa mungkin ada pergeseran waktu, karena presesi bumi ya, termasuk Zodiac ya. Zodiac kan sekarang ada 13, kemudian yang mengaku Pisces, yang harusnya Aquarius, dan seterusnya. Jadi, rata-rata bergeser saturasi bintang. Kita tinggal sesuaikan dengan patokan bintang yang sesungguhnya. Mungkin di caption ini, di sebelah kanan, dulu pernah, Pak Sungging motret ya, lapak tangan benar ada berasnya, saya ingat banget. Itu mulai jatuh dan sebagainya, musim tandur dan sebagainya. Dan ketika saya coba, terapkan dalam, pemetaan bintang-bintang, satu persatu di Terusuri, itu memang ada pergeseran, jadi tinggal sebenarnya patokannya apa. Jadi, bukannya berarti enggak bisa dipakai, tapi sesuatu yang berentang panjang, biasanya ada koreksi lah isi rana. Dan koreksi itu juga harus mencermat. Tapi, apalagi kaitannya dengan ular, ngeris sekali ya ular ya. Banyak ular gitu. Itu tetap aja bisa berlaku gitu. Pada saat posisi seperti ini, maka memang ular berakalan banyak. Panca roba, tanah mulai panas, sempat keluar, segala macam. Ya mungkin kalau orang dulu malah enggak kaget. Jadi, pada tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, minggu tertentu, ya fenomenanya seperti itu. Ya, katakanlah misalnya, ulan kemarin sempat baca-baca tentang Pisces, misalnya. Ya, harusnya sudah Aquarius gitu. Ya, sebut saja yang lahirnya tanggal 2 Maret gitu. Yang ngakunya kan biasanya Pisces ya. Seharusnya Aquarius. Nah, diperanakan Mangsa juga sama. Masuknya Mangsa Kawalu atau Kasanga. Tapi, sebagian malah sampai Kadasa. Jadi, istilah 10. Dan itu juga, bahkan di situ kalau kita baca itu, katanya mulai penggerak mulai bernyanyi, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, tinggal kita mencermati apa yang dilakukan oleh nenek-nenek kita penyesuaian terhadap fenomena langitnya. Nah, itu sekarang jarang kan. Jarang kita. Itu ya, karena kita punya kalender. Tapi kalender, toh juga tetap patokannya matahari. Sadar-gak sadar, kita cuma menghitung 4 tahun, 29.000 hari, dan sebagainya. Nah, tapi kan berarti patokan itu berubah. Nah, kecermatan itulah yang harusnya bisa dikembalikan seperti nenek-nenek yang kita dulu. Artinya berarti ada butuh koreksi. Koreksi. Nah, terkait masalah koreksi, berarti ada hubungannya dengan masalah cuaca antariksa tidak, Pak? Ya, itu emang ada kalau dari segi kenapa berubah, itu memang bukan orang yang kita, mungkin Pak Sungging nanti, yang menceritakan bahwa dampak itu memang ada. Tapi keseluruhannya, adaptasi alam pun juga, katakanlah, hewan-hewan tertentu, dia biasanya di musim hujan, munculnya, katakanlah gitu. Ya, tapi secara global, namanya perubahan iklim kan tidak seketika. Adaptasi itu juga ada. Nah, tinggal kita mencermati, kata apa, misalnya nih, tentang ular keluar, misalnya, bulan apa, misalnya, April, sebenarnya, April keluar, itu minggu kedua, misalnya. Tapi karena ada perubahan cuaca, ya, tapi kan perubahan cuaca, atau perubahan iklim, itu berbeda lagi. Nah, kalau memang iklim, biasanya emang secara global. Nah, tinggal gitu, dulu minggu kedua, ya mungkin karena iklimnya sudah berubah, dan cukup signifikan, mungkin baru minggu keempat saat ini. Ya, generasi setelah kita, patokannya bahwa minggu keempat. Tapi bahwa patokan peranata mangsa, tetap bisa digunakan. Bisa digunakan. Nah, kalau dari Mas Sungging, kira-kira bagaimana Mas, terkait peranata mangsa ini, dengan adanya, pasti dengan adanya butuh koreksi, dan sebagainya, apalagi, ini koreksinya tentu pasti terkait dengan masalah faktor cuaca. Dari pengamatan Mas sendiri, terkait masalah cuaca antariksa, apakah cukup berpengaruh, terhadap perubahan peranata mangsa ini? Oke, Ron. Mungkin untuk menjawab itu, rada panjang ya. Yang pertama kan, tergantung pada perilaku masyarakatnya ya. Jadi kan, ketika peranata mangsa itu masih menjadi patokan sama masyarakat, ya masyarakat patuh. Jadi, misalnya, setiap tahun, pada saat heliakal rising-nya, peleades, kayak gitu mereka melihat, terus kemudian, oh iya, berarti dia sudah ketinggian sekian, berarti sudah mulai waktunya beristirahat tanam. Tadi kan, seperti yang disampaikan Mas Witt, kan juga sekarang sudah ada kalender modern, jadi praktek-praktek seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi, itu memang menjadi pertanyaan yang harus dijawab dengan melihat bagaimana perilaku masyarakat sekarang masih mempergunakan langit secara langsung atau tidak. Karena kalau tidak kan ya, peranata mangsa itu sudah menjadi hal yang tidak relevan secara praktikal. Walaupun mungkin secara, misalnya secara, apa ya, istilahnya, kalau masyarakatnya masih tetap punya kearifan lokal untuk tetap mengamati, melihat pendak-pendak langit, itu akan bisa menjadi relevan. Jadi, oh iya, ternyata, kok sekarang bergeser? Kemudian, kok kalau bergeser berarti harus dikoreksi, kayak gitu-gitu. Jadi, itu kan butuh keajiban dan ketekunan. Sementara kan, sekarang, dengan adanya kalender modern, hal-hal yang seperti itu sudah menjadi sangat tidak praktis. Jadi, orang harus bangun pagi-pagi, menjelang matahari terbit, melihat kemanakah arah Pleiades, dan sebagainya, itu suatu hal yang tidak praktis. Jadi, itu adalah, bagaimana perilaku masyarakat. Kedua, ini juga menarik, tadi Ronnie menyampaikan tentang suasana taresa. Suasana taresa itu bukan satu hal yang bisa diamati langsung, jadi, itu butuh, ketika Galileo mulai mempergunakan teleskop, mengamat langit, terus kemudian melihat, ketika diarahkan ke matahari, kok di matahari ada bintik-bintik, bintik-bintik matahari, kemudian secara tekun, direkam oleh pengamat-pengamat astronomi generasi berikutnya, dilihat jumlahnya, ternyata, ada perilaku munculnya bintik matahari itu, yang berkaitan dengan iklim. Itu terbukti ketika di abad pertengahan, itu ada yang disebut sebagai maunder minimum, atau istilah populernya little ice age. Kalau keberapa waktu yang lalu kita sempat ramai istilah matahari lockdown, itu mungkin hampir mirip. Jadi, pada saat itu, matahari lama sekali tidak memperlihatkan adanya bintik matahari. dan ternyata itu punya kaitan dengan adanya musim dingin yang cukup panjang di wilayah Eropa. Sayangnya di Indonesia tidak ada catatan tertulis yang mestinggal, jadi kita tidak tahu, atau mungkin ada, tapi tersimpan entah di mana, dan ketika masa-masa itu, bagaimana masyarakat agrarus kita menikapi maunder minimum itu, itu hal-hal yang memang sebetulnya bisa digali lebih lanjut. Tapi juga ternyata sekarang menunjukkan ada yang kemudian ramai disebut sebagai pemanasan global, pemanasan global itu, kajian lebih lanjut itu ternyata disebabkan oleh perilaku manusia sendiri. Jadi, tidak ada kaitannya dengan siklus di alam, tapi bahwa manusia sendiri yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan, yang menyebabkan misalnya permukaan temperatur, permukaan laut menjadi lebih tinggi dari yang biasanya, atau kemudian lebih sering terjadi banjir, rop, atau tornado di mana-mana. Jadi, itu hal-hal yang banyak ahli berpendapat bahwa itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Jadi, memang kalau kita hanya mengandalkan siklus alam, ya, saya sepakat bahwa peran-peran mangsa dan semua kegiatannya itu sangat relevan. tapi kalau kemudian ada hal-hal yang menyebabkan manusia menjadi keluar dari pakemnya tadi, maksudnya, ah, sudah ada kalender, kayak gitu. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang menyebabkan keseimbangan alam bergeser, ya itu yang menyebabkan hal-hal yang harmonis itu menjadi tidak harmonis. Itu yang bisa saya katakan. Oke, baik Mas Sungging, terima kasih. Nah, ini tadi ada sedikit pertanyaan Pak, jadi mungkin saya selingin dulu ya Mas Sungging ya, ada pertanyaan dari dari Youtube ya? Ya, dari Youtube. Ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan Admiranto Pak. Iya. Dari Pak Gunawan Admiranto ini Mas Sungging. Pak Widya, tonggareng atau garengpung? Nah, penanda musim kemarau itu garengpung yang berbunyi pada siang hari. Tonggaret berbunyi saat sore hari. Sore hari. Jadi, saya sendiri juga masih belum kenal Pak, garengpung itu apa Pak? Saya belum tahu, Pak. Kalau tonggaret saya tahu, tonggaret, tapi kalau garengpung saya belum tahu. Tuh, tonggarengpung. Ya, kalau mungkin kalau kita waktu masih di Bandung sebut saja ya, kalau pagi itu rame, mohonan, atau sore juga rame juga. Ya, ya itu. Itulah makhluknya. Walaupun karena hidup-hidup memang menurut itu juga rasanya agak lupa, tapi emang banyak sekali. Tapi era 80-an ya, 80-an awal. Mungkin Pak Genawan mungkin tidak akrab dengan suara-suara itu ya. Ya, memang itu banyak sekali kaedah-kaedah di pengaturan mangsa untuk menunjukkan waktu ya. atau kapan musim ini, kapan musim itu. Mungkin pernah saya singgung kemarin bahwa memang kita cuma mengenalnya para siswa khususnya di Indonesia kenalnya ya musim cuma dua ya. Mungkin kita semua ngalamin bahwa ada musim kemarau, ada musim hujan. Jadi kadang-kadang begitu Oktober atau mungkin saat-saat inilah katanya sudah kemarau tapi ada hujan segala macam. Ya ini belum kemarau ini. Bermareng ini. Sampai benar-benar kemaraunya baru akhir-akhir Juni dan sebagainya. Atau kadang-kadang kita September Oktober padang-kadang panas tapi hujan angin dan sebagainya. Ya itu katanya ber-ber-ber itu musim hujan. Ya enggak. Dulu orang tidak kenal musim hujan di bulan-bulan itu. di bulan hujan ya akhir Desember sampai Januari Februari. Jadi kalau kadang-kadang kita ingat di Jakarta wah kadang-kadang Januari, Februari banjir ya emang udah musimnya gitu. Memang musim hujan. Karena misalnya kalau masih Oktober itu maksudnya dia istilahnya labuh. Nah itulah produk peranatan mangsa. Ya cuman karena ya daripada ngapalin empat susah ya jadi ngapalin dua aja kemarau penghujan titik gitu. Memang untuk penelusuran tentang budaya itu memang mau enggak mau memang kita harus menelusuri. Mungkin salah satu contohnya di caption berikut mungkin kita bisa melihat bahwa mungkin mohon izin sebelum ke captionnya Mas Witt mau saya tambahkan informasi tentang Tong Geret itu Tong Geret itu dalam buku ini bisa kelihatan enggak bukunya? Oke ini Mas enggak kelihatan Oh oke Bukunya apa judulnya Mas? Judul bukunya apa? Seri lawasan ya Mas? Seri lawasan yang pagi ada gambarnya satu Oh sempet ngeliat saya enggak sempet ngeliat tadi itu gambar apa Ya kayaknya menarik nih ada satu buku yang Bukunya kecil buku dari grame penerbit KPG KPG grame dia kalau enggak salah itu Ya betul Nah ini ini kelihatan ya Nah itu Nah itu di salah satu tentang pendoman bertani itu dikatakan datanglah mangsa kasanga saatnya bulir-bulir padi masak bersama mergunya suara jamstrik dan tonggeret jadi sebetulnya suara tonggeret itu menyatakan bahwa itu masuk pada mangsa kasanga jadi memang setiap perubahan mangsa itu akan ditandai oleh fenomena di alam jadi kalau kita kan oh tanggal 30 berarti besok tanggal 1 kayak gitu sementara kalau kalender peranata mangsa itu enggak taklap seperti itu tapi harus ditandai dengan fenomena apa yang muncul di alam hanya tambahan informasi tadi ya mungkin yang menarik disitu mungkin Pak Sungging di Kawolu atau kasanga disana kan ada lintang marsika ya ya di Kawolu marsika yang Kawolu kalau enggak salah ya Kawolu ya nah itu sebenarnya itu lebih nah itu kan itu saya rasa agak kejauhan itu marsika itu kalau enggak salah Scorpio ya gambarnya memang binatah ini Scorpio dan harusnya kalau kita lihat bulan peranata mangsanya itu bukan Scorpio harusnya Pisces jadi ada pergeseran jadi sebenarnya ada pergeseran ada pergeseran nah itu yang saya bilang tadi karena presesi jadi jadi istilahnya disitu memang justru malam kita kita emang butuh kehatian dari segi sainsnya gitu ya sama aja ketika kita menyebut Zodiak 12 tapi kalau kita lihat ke alam sesungguhnya kita amati ke bintang-bintang yang benar gitu dengan observatorium dan sebagainya barulah kita sadar oh ternyata ada 13 yang direwat matahari dan itu memang mau enggak mau kita harus menerusur ya hati-hati mungkin disini kembali ke caption yang coba tadi saya tunjukkan dalam caption berikutnya disini ya memang ya saja justru mau minta tolong bagi yang mengerti bahasanya disini bahwa disitu ada tanda-tanda katakanlah ya sebutannya Maningali Terus Stating Pandito Rojo istilahnya ternyata itu kalau ditelusuri itu angka ya simbol angka dan sebagainya yang menunjukkan bahwa itu ada tahunnya nah artinya apapun yang ditulis saat itu bisa kita telusuri balik kalau ini ya kalau Haningali itu istilahnya dua kalau Saming itu 8 Pandito 7 Raja itu satu tapi membacanya dibalik jadi 1782 itu Saka artinya tahun 1853 Masehi nah apa yang dimaksudkan apapun peranata mangsa yang tertulis itu tahun 1853 Masehi berarti sudah 200 tahun yang lalu kan dan artinya kita harus sesuaikan dengan sekarang jadi kaedah peranata mangsa ya tapi patokan bintang dan sebagainya memang harus disesuaikan dan ini menjadi seni tersendiri bagi-bagi yang suka menelusuri bagian daerah etna astronomia ini mungkin kalau kita lihat di caption berikutnya deh coba nah disini dalam caption jelas terlihat disana ada contoh-contoh sengkalan dimana ada simbol-simbol angka disana gambar yang payang moong misalnya atau katanya Majapahit runtuh tahun 1478 Masehi itu serna ilang kertanding bumi dan sebagainya nah jadi betapa kita harus peliti dalam membaca manuskrip ya karena disini bisa memberi kunci kepada kita di masa yang katanya modern untuk ngetris balik untuk menjejak balik ke belakang apa yang jadi patokannya nah disitulah kita bisa ya kadang-kadang bahkan dalam versi cerita ya mungkin Pak Sunggi juga ya sempat sama-sama menggarap misalnya cerita-cerita folklore dan sebagainya nyatanya banyak sekali terkandung sesuatu yang sifatnya astronomi ya tadi yang kembali yang tadi saya kemukakan ya adanya nama hari kan dari suatu cerita ya waktu gunung istilahnya itu disitu ceritakan tentang periode hari ada buku dan sebagainya atau pawkan lah istilahnya mungkin itu yang memang harus kita terusur balik Pak Sungging betul oke menarik ini ceritanya jadi cukup banyak sekali itu tadi satu pertanyaan tadi Mas Sunggi ya sekarang kita akan lanjut lagi tadi seperti tadi Mas Sungging tidak sempat ingin membahas tentang etnoastronomi maritim nusantara mungkin apa Mas yang bisa disampaikan nih Mas terkait etnoastronomi maritim nusantara oke saya share dulu ya nah ini saya ambil dari presentasinya Pak Didikra Joko di Planetilum Jakarta ya tahun 2018 disitu kan diceritakan bahwa ternyata bahkan sebelum abad ke-16 perdagangan global itu sudah dilaksanakan mungkin dari jaman-jaman mungkin jaman dahulu kala gitu ada yang disebut sebagai jalur sutra dan sebagainya itu kita lihat misalnya ke wilayah Indonesia itu ternyata kalau kita lihat kepanah yang paling kanan bawah itu mengarah ke wilayah Ternate Tidore karena memang dari dulu apa namanya cengkeh itu menjadi salah satu bahan rempah yang sangat apa ya sangat populer gitu sampai kemudian dibawa ke Somawi ke Indonesia itu bagaimana itu bisa dilakukan itu tentu saja kan waktu itu kalau tidak lewat jarak ya lewat laut nah lewat laut patokannya apa yang paling populer tentu saja mungkin bisa lewat angin segala macam tapi yang paling penting navigasi yang dilakukan di jaman itu adalah pintar artinya peran astronomi bagi perkembangan peradaban itu sangat penting jadi ya kalau sekarang ya kita katakan kita bisa mempergunakan GPS untuk pindah dari sini ke sana dengan akurasi sekian meter tapi GPS sendiri juga orang harus memahami bagaimana meluncurkan satelit ke luar angkasa mempergunakan soket bagaimana kondisi luar angkasa itu seperti apa orang harus belajar dasar-dasar tentang air insat-tariksa dan air insat-tariksa itu benangnya astronomi jadi memang betapa astronomi itu membentuk peradaban yang seperti kita lihat sekarang nah kita lihat ini adalah contohnya di sebelah kiri itu adalah gambaran navigasi laut yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa di Kosoiania jadi menggunakan bintang yang populer sampai sekarang kita tahu Rigel Sirius dan sebagainya nah ini ternyata juga sama saja dengan orang-orang di negara barat jadi ini yang saya beri lingkaran kuning itu ternyata ketika orang Belanda datang ke wilayah Nusantara waktu itu dia punya apa ya kepentingan dua jadi yang kepentingan pertama tentu saja perdagangan karena tadi ada cengkeh cengkeh dan tempat-tempah lainnya tapi juga pada saat yang sama ada misi untuk ilmu pengetahuan ketika salah satunya yang namanya Frederick Doha Othman dia itu saudaranya dari Kondilis Doha Othman kalau Kondilis Doha Othman mungkin dari pelajaran sejarah kita tahu lah yang terang dengan malahayati di Aceh nah jadi Frederick Doha Othman itu salah satu pejabat di Hidia Beranda yang membuat peta-peta dari bintang-bintang yang berada di belahan selatan langit jadi memang betapa astronomi itu mendorong orang untuk bisa bernavigasi pertanyaannya adalah ya orang di Oseania orang di Nusantara orang di Belanda dimanapun mempergunakan bintang untuk navigasi menjelajah dunia dunia tapi kenapa sekarang dunia menjadi berbeda seperti sekarang ini jadi ini salah satu yang memang bisa menjadi kajian lebih mendalam di etnoastronomi tentang bagaimana budaya masa lalu itu menyejak jadi yang pasti pertanyaan pertama apakah budaya masa lalu itu relevan dengan kita sekarang dan apakah mempengaruhi dunia masyarakat sekarang jadi saya ambil contohnya buku Gillis Newton ini Nathaniel Snugman itu berkaitan dengan yang disebut kalau masa itu spice race atau upaya mencari rempah-rempah jadi di buku itu diceritakan ada persaingan antara Inggris dan Belanda untuk mencari dimanakah sumbernya ada yang dikut biji pala dan waktu itu kan navigasi mempergunakan bintang seperti yang peta tadi itu nah dicari-cari ke seluruh pelosok dunia ternyata sumber utama dari biji pala itu ada dimana ada di satu pulau kecil di tengah arah dari Ambon yang disebut sebagai pulau Bandaneira pulau kecil itu menjadi penghasil nantek atau pala yang terbaik di dunia dan itu menyebabkan adanya persaingan dagang yang sangat sengit antara Belanda dan Inggris untuk menjadi penguasa dari pala jadi kalau kemudian ada ceritanya namanya New York itu New York itu sebetulnya dulu adalah New Amsterdam jadi dia ceritanya itu jadi semacam barter antara kota yang di Amerika itu disukar dengan pulau Bandai itu untuk menjadi penghasil di gipala jadi betapa hanya dari pengetahuan tentang astronomi mendorong untuk orang menjelajah dunia dan kemudian juga menjadi penguasa dunia jadi itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi pelajaran yang ditetik dari astronomi jadi saya tidak akan menjawab lebih banyak tentang hal ini karena nanti bisa jadi panjang ceritanya tapi mungkin yang saya akan langsung pada relevansinya jadi relevansinya gini dulu orang melihat bahwa bumi itu menjadi pusat dari alam semesta dan kemudian ada benda-benda langit yang ditebelkan di atasnya kemudian makin-makin punya peran dan ceritanya masing-masing kemudian seiring dengan perkembangan ada orang mulai mengenal adanya teleskop kemudian teleskop mendorong adanya perkembangan teknologi lebih maju kemudian kita bisa melihat ternyata di tahun 72 orang bisa memotret bumi seperti ini kemudian lebih maju lagi ada misi voyager misi voyager menyebabkan manusia ingin menjelajah lebih jauh lagi dari tata surya kita dan kemudian ini kita lihat ada satu foto yang sangat pale blue dot kalau kita lihat ternyata bumi kita itu hanya intik yang kecil di tengah itu artinya apa dari astronomi kita bisa belajar bahwa ternyata kita bukanlah pusat dari alam nokta dan kita hanya adalah satu nokta kecil di dalam alam nokta ini ini juga sangat relevan dengan yang kita bersama-sama hadapi saat ini jadi semua orang di seluruh dunia itu menghadapi masalah yang sama jadi yang disebut sebagai pabah covid-19 itu jadi memang sempat tiramai di masyarakat apakah kita berada di perahu yang sama atau sebetulnya masing-masing berada di perahunya sendiri ada yang perahunya rombang-rombing kencang ada yang perahunya kapal pesiar kayak gitu tapi kalau kita lihat seperti ini ternyata kita berada di perahu kecil yang sama namanya planet bumi planet bumi itu selena biasa berada dalam ancaman selena biasa ada steroid yang mempapaskan sekat kalau kemudian ada solar flare yang sangat kuat kemudian ada hujan partikel yang muncul dari matahari yang menyebabkan gangguan pada aktivitas di permukaan bumi itu semua punya dampak yang mungkin belum bisa lebih parah dari covid-19 tapi memang itu tidak senandiasa terjadi itu pernah terjadi 65 juta tahun yang lalu ketika dinosaurus musnah tapi dinosaurus kan tidak belajar astronomi sementara manusia belajar astronomi jadi bekal penting dari etno astronomi adalah kita mencoba terus memberi wawasan dan membuat kita menjadi lebih terbuka oh ternyata oh ternyata kita tidaklah berada di pusat dan kita tidaklah sehebat yang kita bayangkan itu hal-hal yang bisa kita petik dari pelajaran-pelajaran di masa lalu nah sekarang sebelum saya akhiri bagaimana sih seandainya teman-teman tertarik tentang etno astronomi itu gampang jadi kita bisa misalnya tadi yang disampaikan Pak Witt banyak yang kita belum gali dari Nusantara ini jadi mengumpulkan memelihara membagikan nikayat legenda nikayat Nusantara itu juga masih terus bisa dilakukan karena kan ini yang di sebelah kanan itu ada buku bahasa Jepang itu itu buku yang kebetulan Pak Mas Witt dan teman-teman pegiat astronomi lakukan mengumpulkan sikayat Nusantara yang bisa dikumpulkan dikumpulkan dalam buku internasional kebetulan sudah terbit dalam bahasa Jepang cuman gak tahu kapan dalam bahasa Indonesia mungkin ada donatur besar kali ya kemudian melakukan kajian jadi peninggalan Makalung itu apa sih kemudian kajiannya dituliskan dibagikan ke masyarakat misalnya yang kayak kemarin belum selesai itu misalnya Gunung Padang Gunung Padang itu apa sih kalau misalnya Gunung-Budur Perambanan kan mungkin sudah lebih banyak yang melakukan gunung Padang atau yang baru ditemukan itu situs liangan di kaki gunung Sindoro itu baru ditemukan beberapa tahun berakhir dan mungkin perlu nanti kapan-kapan kita main di sana lah kalau misalnya itu teman-teman aja ya jadi kemudian saya juga ada kalau itu sempat diskusi dengan beberapa teman mungkin ini bisa dilakukan dalam jangka panjang banyak candi di Indonesia di Pulau Jawa secara khusus tapi candinya itu mungkin dibentuk mewakili masa-masa yang berbeda jadi ada mungkin pada zaman Cailendra atau zaman Mataram Hindu atau apa jadi beda-beda kayak gitu atau mungkin masa-masa berikutnya ada yang Buddha ada yang Hindu nah itu yuk kita bareng-bareng kita bikin petanya kemudian kita lihat orientasi kemudian relevansinya dengan benda langit di masyarakat itu dahulu dan sekarang jadi kayak misalnya yang di apa di Diyang itu mungkin masih ada yang melakukan tradisi apa atau misalnya di Solo ada candi yang katanya mirip dengan suku Maya kayak gitu kenapa bisa seperti itu kan menarik hanya sekedar mencari tahu kenapa bisa begitu kan apakah memang dulu ada masyarakat Jawa yang sudah pernah kontak dengan suku Maya atau memang hanya kebetulan geometrisnya mirip jadi itu kan hal-hal yang menarik untuk digali jadi itu adalah beberapa ide dan mungkin nanti kalau dari diskusi bisa dielaborasi ya nanti Maswit atau teman-teman yang lain hal-hal yang bisa kita kontribuskan untuk kasana ilmu pengetahuan kita di Indonesia mungkin itu dulu sebelum penutup kembalikan dulu ke Matroni dan Maswit ya terima kasih Mas Sungging ini tadi ada slide yang sempat Mas Sungging tampilkan itu tadi slide yang yang itu Pak yang kedua tadi yang tadi ada apa ada salah satu tadi yang dari Pak Didi oke yang tadi dari Pak Didi yang disitu ada pemetaan pemetaan ini pemetaan dari beberapa dari beberapa ini ya dari beberapa ini ya setelahnya setelahnya ini kan kalau kita lihat dari petanya disini kan ada beberapa memang bintang-bintang yang bisa dibilang formasinya hampir sama kedudukannya dengan kedudukan-kedudukan pulau yang ada di gugus daerah Oceania begitu Mas ya oh bukan jadi kalau dilihat secara ini masyarakat di sekitar itu akan mempergunakan bintang yang mungkin secara sederhana tepat di atas kepala mereka mungkin gitu ya oh oke jadi menjadi patokan utama lah gitu kira-kira jadi itu bisa jadi misalnya yang masyarakat di Nusa Tenggara itu ada yang keburu ikan hari ya kalau gak salah itu dia mempergunakan kruks dengan alfabetasi tauri terus kemudian mereka punya istilah sendiri itu saya lupa kebetulan pernah baca jadi memang masyarakat lokal itu akan memilih bentukan-bentukan langit yang paling relevan dengan yang mereka lihat sehari-hari jadi mungkin kayaknya waktu tahun 2018 tuh ada yang membahas tentang etnoastronomi masyarakat melayan mandar ya kayak gitu jadi mereka tentunya punya bintang-bintang tersendiri yang memang relevan buat mereka jadi memang semacam penggabaran paling mudah ya yang mereka lihat sehari-hari paling sering dan keteraturannya bisa mereka baca baik kalau dari Pak Widya bagaimana Pak terkait tentang masalah etnoastronomi maritim di Nusantara ini Pak ya memang mungkin yang tadi di ditampilkan oleh Pak Sungking atau mungkin orang mengira apa Bugis ya biasanya dari rekam kita di Bugis itu yang menguasai kata-kata navigasi laut maritim tapi beberapa tahun belakangan ini ya ternyata ada lagi rekam kita di mandar yang juga menguasih hal tersebut jadi sering bahkan dari textbook pun sering dirancukan antara antara yang aktifnya Bugis atau pemanda tapi ya kita kembali ke masalah lebih umum memang penggunaan navigasi laut ini menjadi sangat penting apalagi pada zaman dahulu ya istilahnya kan alat navigasi masih sangat sederhana ya kita udah dikasih alat navigasi yang gratis gitu ya seluruh kubah langit silahkan diperiksa maka itu yang dilakukan walaupun mereka ada metode tertentu kadang-kadang cuma membasuh tangannya diarahkan kemana dia tahu harus kemana lagi-lagi naluri jadi nalurinya bisa ke arah lautnya bisa ke arah langitnya kita diberi lengkap peralatan walaupun tanpa alat batu apapun ya memang sekarang ada kompas dan sebagainya kita harus akui dan kita terima kasih dengan teknologi GPS GPS pun juga mungkin Pak Sungging lebih mengerti dalam hal ini misalnya penempatan yang 24 satelit harus ngikutin kaedah koordinat langit kalau enggak nanti enggak sinkron antara satu satelit dengan yang lain dan koordinat langit itu pun juga nanti koreksi Pak Sungging kalau ketahangan saya salah itu ada koreksi kira-kira 50 tahun sekali sebut saja kalau kita melihat patokan kadang-kadang tertulis epoch 2000 itu berdasarkan konat yang dibakukan tahun 2000 biasanya 50 tahun nanti ada epoch 2050 atau 2100 dan sebagainya pasti ada koreksi jadi teknologi kayak apapun dan sebagainya fotokannya masih tetap seperti itu itu sekedar tambahan dari yang tadi Pak Sungging berikan tentang Bugis dan Mandar kalau Pak Didi memang dari yang spesialis Bugis ya tapi ada yang pakar dari Mandar itu Pak Hamid di Indonesia ini Pak Abdul Hamid Pak Abdul Hamid itu sempat berasal dari beliau sumber-sumber juga mereka sendiri sebenarnya masih bingung itu istilah-istilah langit tapi benda-benarnya yang mana karena saya juga pernah punya pengalaman ketika bertemu dengan ya kalau saat itu emang masih muda usianya dia memang etnisnya Bugis dan saya coba bertanya kepada beliau tentang pengetahuan langitnya ya jalan-jalan lah kita di laut gitu ya dan mereka dengan pasif menunjukkan bendanya kalau kita pengen ke pulau ini maka bintangnya yang sana bintangnya yang ini kalau ke sana bintangnya yang ini kalau ke sana gak bisa langsung pak harus ke sana dulu lewat bintang itu baru ke sana ya tapi yang sangat disayangkan bahwa bintangnya namanya apa ada ceritanya gak mereka jadi mereka sudah menggunakannya tapi latar belakang nama atau bahkan ceritanya sepertinya ketika saya dapat dari jurnalnya Pak Hamid dan Pak Didi ini justru istilahnya ada tapi bendanya gak ketahuan bendanya gak ketahuan nah ya itu istilahnya justru disitulah kita coba mencari tahu katakanlah dongengan tertentu A dongengnya ada benda B misalnya apakah ini berkorelasi atau tidak artinya kan kita harus menjejak sampai ya itu cerita-cerita atau mungkin yang terjadi pada zaman itu dan sebagainya dan itu uniknya itu banyak sekali di Nusantara artinya disitulah kita berusaha itulah salah satu yang kita sebut etnoastronomi tadi ya contohnya mungkin kalau ada yang berminat misalnya di caption berikut saya kasih contoh mungkin ada yang berminat mencari tahu nah ini contoh saja tentang zodiac ya zodiac kan sangat populer ya di kita ya ini contoh-contoh nama dan sebagainya kita harus kembangkan lebih jauh aprikal siapa yang bintangnya aprikal zodiacnya ini ada nama sanskritnya apa dan sebagainya dan mau gak mau memang kita selusuri satu per satu tapi nama-nama disini kalau yang saya ini mayoritas tadi ada Yogyakarta Solo baru sebagian Jawa Bali ini yang baru sempat saya sebutkan baru sempat yang dicoba ditelusuri ya itu ya itu tadi seperti tadi perhalaan yang kalian terbatak menginah hasa dan sebagainya di bugis di mandar bahkan sampai ke daerah timur pun juga itu benar-benar banyak tapi itu kita butuh butuh orang gitu ya butuh SDM untuk bantu menelusuri budaya ini ada di Nusantara gitu ya sebagai saat itu ketika saya tertarik ya kita yang muda-muda saat itu muda ya jangan sampai budaya ini hilang jangan sampai ini sebuah heritage yang luar biasa dan kalau kita berbicara tentang tentang budaya kan gak perlu apa yang kita bisa lihat gitu tapi kan yang intangible banyak sekali bahkan mindset pun orang Nusantara pasti beda dengan yang di lainnya atau contoh lain misalnya kita lihat di caption disitu nah uniknya bahwa kalau memang kita ingin ke etnoastronomi ya mau gak mau bahkan tembang pun kita coba cari-cari gitu liriknya segala macam kita kelusuri baik nah ternyata ada yang tentang aslumum salah satu contohnya disini itu dari serap mijil tembangnya ya bilang tembang juga saya gak bisa nyanyi tapi disini jelas contohnya saja ada istilah irim-irim lintang lanjar ngirim katanya Bapak Sungking pasti tahu lintang lanjar ngirim apa Alphabeta Centauri ya buk penceng disebelahnya itu kruks atau lintang pari kemudian anjok ini berarti kalau dibilang anjok itu udah mau terbenam ya artinya guk penceng nya udah nyaris diubuk barat dan disitu menengahnya kita lihat kalau pada saat itu ya kruks juga ada daerah Bimasaktinya disitu nah kemudian ada Joko Belek Pak Sungking juga udah tahu Joko Belek Joko Belek yang identik dengan Semar tokoh punakawan disitu kemudian ada melakuin kali-kali disini memang simbolisasi kali serayu tapi itulah Bimasakti makanya itu disini lintang Bimasakti nitih kuda dawuk kuda dawuk itu kuda yang bentang-buntang hitam putih nah itulah yang menghiasi Bimasakti maksudnya karena Bimasakti kalau kita bilangin memang ada putih hitamnya ya jadi ternyata dari kayak gini kita bisa dajar ini memang orang-orang jalan tapi atau mungkin disini mungkin yang bisa bantu juga kira-kira ini contoh juga dari cerita manikma tapi disini agak hati-hati manikmaya ada versinya banyak dan salah satu yang ketemu adalah tentang penciptaan alam semesta disini bagaimana alam semesta terbentuk segala macam kalau kita kenal Big Bang maka disini gak ada banknya tuh gak ada disini karena disini justru dalam dalam istilah kontemplasi atau meditasi atau yang seperti itulah kira-kira dan justru disebutkan disitu justru dari kesunyian kesunyaman dan sebagainya kalau Big Bang kan dengan beruntungan dasyat katanya dan sebagainya nah itulah contoh-contoh lain dari kita kalau mau belajar tentang etno mungkin termasuk ini mungkin orang akrab dengan bentuk gunungan disana tapi ya kalau kita pikir cobalah sesekali perhatikan apa yang digambar di gunungan sekarang tidak semua sama beda-beda tapi ada beberapa kalau memang benar yang memang ya yang kulit gitu kemudian kalau di keraton dan sebagainya gambarnya khusus dan kalau kita lihat konsep alam semestanya kosmologinya sebenarnya itu sebenarnya di dalam misalnya namanya gunungan ya sebenarnya itu menceritakan kosmologinya kayaknya seperti itulah nah itu memang sangat unik kalau kita lihat tentang etno astronomik dan mungkin para muda disini ya benar-benar Pak Sunggi yang setuju kalau para muda itu juga banyak yang ikut menelusuri jejak budaya di Indonesia karena jujur saja banyak tapi ya kalau di penelusur ya masih banyak yang belum terkuat bendanya ada manuskrip ada cuman yang menginterpretasikannya yang kekurangan orang ini curhat dari Pak Widia kalau curhat dari Mas Sunggi nanti ada lagi tadi kalau kita bahaskan tadi etnoastronomi disini lebih banyak benda terus budaya masyarakat dalam cocok tanam tapi ada juga budaya dalam bentuk cerita rakyat cerita rakyat atau legenda nah tadi Mas Sunggi tadi sempat menampilkan satu slide satu presentasi tadi itu ada satu gambar saya coba cek lagi nah ini tadi yang slide ke halaman ke-19 tadi ya itu ada satu buku kalau tidak salah kalau saya pernah lihat ini salah satu buku cerita rakyat betul Mas Sunggi gak? ini ya? ah iya itu bukunya bukunya sudah termin tapi masih versi bahasa Jepang Mas ya? iya kita pengen nunggu buku versi bahasa Indonesia ya nih? iya kayaknya harus cari donatur ya mungkin bisa diceritakan sedikit kali Mas bisa diceritakan sedikit mungkin tentang tadi kan kita sudah berkenalan tentang masalah budaya astronomi dari peninggalan beberapa benda-benda terus ada apa cerita rakyat cerita rakyat yang belum kita bahas Pak Witi ya cerita rakyat seberapa banyak sih sebenarnya cerita rakyat di Indonesia ini yang terkait dengan astronomi dan apakah memang sudah ada dikumpulkan dalam bentuk satu buku dan apakah buku yang tadi itu merupakan cerita rakyat di Indonesia atau gabungan dari beberapa negara mungkin bisa diceritakan Mas terkait cerita rakyat atau legenda-legenda astronomi di Indonesia ini oke saya mulai dulu dari bukunya ya biar lebih jelas buku ini tuh dia jadi sebetulnya ada upaya kan selama ini kalau misalnya kita ingin memperkenalkan astronomi kepada anak-anak itu akan lebih mudah kan kalau pakai cerita tapi yang selama ini beredar dan populer itu kan cerita mitologi Yunani jadi memang ada semacam pemikiran dari astronom di wilayah Asia kenapa sih enggak kita memulai dengan memperkenalkan astronomi dari lingkungan kita sendiri jadi pastinya kan di setiap negara ada legenda-legenda yang berkaitan dengan langit nah dari situ di tahun 2009 ya mungkin ya oh setelah setelah International Year Astronomi ya atau pada saat itu programnya direncanakan sekitar waktu itu lah sekitar waktu itu jadi memang ada upaya untuk mengumpulkan cerita-cerita yang berkait dengan astronomi dari wilayah-wilayah Asia jadi dari Indonesia Indonesia Jepang Tiongkok Korea India dan sebagainya dan semua itu dikumpulkan sebisa-bisanya kita kumpulkan tadi super juga disampaikan oleh Mas Witt ya dengan SDM yang terbatas yang peduli dengan astronomi mungkin yang peduli astronomi banyak tapi yang memang benar-benar mau mencari cerita-cerita rakyat itu enggak banyak ya karena dengan kesembukaan masing-masing terkumpul cerita-cerita dari berbagai wilayah di Indonesia yang kita harapkan bisa merepresentasikan di satara dari Sumatera dari Kalimantan dari Papua dari Jawa dan sebagainya jadi kemudian buku itu dirangkum menjadi satu buku yang cukup kebal ini kebetulan yang punya dana cukup besar waktu itu Sepang jadi mereka yang memulai membuat jadi buku seperti ini tapi memang untuk menjadi buku bahasa Indonesia ya kan enggak enggak cepat penerbit ya mungkin akan pikir-pikir untuk bisa menerbitkan bukunya tebal seperti ini terus harus ditertimakan jadi memang tantangannya enggak mudah tapi yang paling penting adalah sebetulnya upaya tadi yang disampaikan oleh Masvid upaya-upaya untuk terus menggali itu ya memang harus terus dilakukan karena memang bukan tidak mungkin cerita-cerita daerah terkait astronomi itu ada dan banyak tapi kendalanya adalah budaya Indonesia itu adalah budaya bertutur artinya memang warisan-warisan karifan lokal itu biasanya akan diwariskan mungkin dalam bentuk tembang atau mungkin apa legenda-legenda seperti itu dan bukan sebagai dokumen tertulis jadi itu menjadi tantangan kita sendiri jadi kalau pun misalnya dokumen tertulis ya apakah memang ada yang bisa memahami secara baik gitu kemudian apakah memang membacanya atau kemudian paling tidak dokumennya disimpan di mana jadi itu tantangan-tantangan yang apa ya harus harus terus ini kita generasi-generasi berikut harus ikut paling tidak tadi kan di awal juga sempat saya sampekan misalnya tentang kalender Batak jadi apakah kalender Batak masih dipergunakan sekarang mungkin teman-teman yang di Sumatera bisa membantu menjawab masih dipergunakan atau tidak kemudian kalaupun misalnya masih dipergunakan seperti apa atau misalnya kalender Bali kalender Bali sepertinya maksih karena memang tradisi Hindunya masih sangat kuat dalam melakukan kegiatan-kegiatan tradisional di sana tapi kalender yang lain ya kita gak tahu jadi misalnya di suku-suku mungkin di Nusa Tenggara yang lain atau di Papua atau di mana jadi banyak hal-hal yang warisannya itu bukan satu benda yang bisa disentuh jadi bukan satu yang tangible tapi intangible jadi memang itu menjadi tantangan yang ya itu memang kita harus ini persiapan dari sekarang jadi memang tadi seperti yang disampaikan maafsit ya mudah-mudah gimana nih bisa gak ada yang terkari gak untuk meneruskan kalau sekarang orangnya juga gak banyak yang melakukan hal-hal misalnya mau masuk ke perbustakaan nekraton misalnya untuk mencari manuskrip-manuskrip lama ataupun misalnya sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak secara disiplin belajar tentang astronomi jadi mungkin mereka mencangkat ini ada namanya ini segala macam tapi kalau kemudian tidak ada orang astronomi yang menerjemahkan sebagai sesuatu yang ada di langit itu juga hilang di tengah jalan akhirnya jadi itu memang tantangan yang harus dicari solusinya itu Oke baik Mas Sungging jadi kebetulan juga salah satu editorial boardnya adalah Pak Widya sendiri ya ya betul dengan Mbak Mbak Dewi Pramesti karena jadi guru di Jakarta oh ya ada Mbak Dewi Pramesti lalu ada masih banyak yang terlibat ya juga salah satunya adalah Pak Hakim ya Pak Widya ya Pak Hakim yang terlibat disitu ya itu salah satu cerita tapi dari buku yang terkebal itu pun mungkin hanya mungkin satu persennya pun belum mungkin dari yang ada di Mesantara ini jadi memang masih banyak sih yang hal-hal yang kita-kita gali ya baik oke Mas Sungging ada lagi yang mungkin dari Mas Sungging ada yang terakhir tadi sepertinya ada yang mau ditampilkan ya jadi penutup aja jadi sebagai penutup jadi kalau kita bicara tentang etnoastronomi jadi sebetulnya kita bicara tentang fakta sosial jadi di satu sisi ada irisannya juga dengan sosiologi dengan antropologi dan ilmu-ilmu budaya atau budaya itu bukan satu ilmu yang berdiri sendiri tapi ada banyak orang-orang yang harus memahami aspek sosial yang muncul dari fakta-fakta yang terkait langit jadi sebetulnya apa yang kita pelajari masa lalu itu bisa menjadi bekal untuk kita menghadapi komunitas sekarang dan petunjuk di masa mendatang jadi terutama dalam kaitannya dengan astronomi karena ternyata dalam dari pelajaran sejarahnya kita tahu bahwa banyak solusi praktis yang bisa diperoleh dari mengamati astronomi seperti kapan waktu bersedak tanam atau mungkin hal-hal lain praktisnya yang ada sebenarnya jadi akhir kata sebetulnya belajar astronomi itu sangat relevan dengan kondisi dunia kita sekarang jadi kalau kemudian ada yang bilang astronomi itu belajar tentang hal-hal yang jauh di langit disini tidak juga karena ternyata yang kita memperlihatkan astronomi itu justru membantu kita mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita dan bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi masa depan kita seperti apa jadi mungkin kalau dari pelajaran astronomi kan kita juga bisa melihat sejarah di abad pertengahan ada yang disebut musim musim dingin kecil semacam itu terus kemudian apakah ada kaitannya dengan wabah yang muncul walaupun mungkin itu bisa dipendebatkan itu adalah kajian akademis yang hasilnya bisa menjadi bekal kita oh kita harus bisa melakukan ini 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 supaya solusinya bisa kita boleh jadi memang mudah-mudahan dengan belajar teknologi ini kita bisa belajar tentang hal lain tentang kehidupan kita sekian dari saya dan terima kasih ya terima kasih selamat-selamat juga mas Sungging ini ada pertanyaan dari youtube mungkin ini bisa dijawab oleh mas Sungging pertanyaannya dari Amandaru Taruna Mandala kenapa Deneb Altair Vega disebut summer triangle kapan summer triangle tersebut sebagai tanda musim panas apakah ketika terbit atau ketika di dekat zenit nah ini mungkin bisa dibantu dijelaskan mas oke kalau saya gak mendalami secara khusus ya tentang summer tri-tiga musim panas itu tapi memang pada masa itu kan ketika orang-orang zaman dulu belum mengenal telekskop mereka hanya melihat bentuk-bentuk di langit jadi ketika bintang yang dikenal sebagai musim panas itu memang tampak jelas di sana pada musim panas jadi memang kalau mereka ada di langit disebut sebagai summer triangle hanya sebagai istilahnya penanda waksu bagi masyarakat di masa mata itu mungkin saya akan jawab kalau saya harus baca-baca lagi dan pelajari lebih lagi kalau kita coba lihat catatan ragam budaya kebanyakan mereka patokannya itu timur artinya gini ketika Pleiades terbit ketika Sirius terbit atau di tempat lain Orion terbit atau termasuk winter tadi jadi timur karena bagaimanapun lebih banyak dari timur secara naluri bahwa dia akan sepanjang malam melihat jadi sebut saja tadi ada winter ada summer juga ya summer triangle battle juice kemudian Plokion kalau summer triangle bukan ada Altair VGAP ya kalau summer triangle kalau winter berarti yang battle juice battle juice Plokion Aldebaran ya itu ya jadi kalau kita melihat biasanya kalau mereka patokannya masih seperti itu biasanya timur hampir semuanya timur termasuk kita Lintang Waluku pun juga kalau di timur ketinggian tertentu banjir sungai ini juga kalau Sirius atau Sotis itu ketinggian tertentu di timur jadi emang karena kalau kenapa gak di barat karena begitu dia lihat ketinggian segini di barat terus semalam-mati sudah lihat iya gak bakal di patokan dan sebenarnya juga terbenam jadi kebanyakan mereka patokannya kalau suatu patokan rasi atau kelompok bintang itu biasanya kalau sudah semuanya di atas ufuk timur misalnya Orion ketinggiannya kata-kata pecat sawat itu kira-kira kalau Orion apa bentangannya cukup luas agak miring diagonal maka pecat sawat kira-kira 50 derajat nah itu tapi tempat lain mungkin 30 derajat sudah cukup atau dari Maya Aztec Tades sudah cukup sama bantengnya ya talusnya sudah cukup berarti sudah full di timur karena otomatis biasanya juga terkait dengan satu harapan atau satu kekhawatiran ya kenapa gitu mungkin satu kelompok bintang begitu terbit utuh di timur wah ini masa ini yang membahagiakan misalnya tapi begitu kemudian hati-hati banjir jadi patokannya memang di kebanyakan selera nabur lalu ada satu lagi pertanyaan ini dari Zultid Kerfahmi mau nanya Pak apakah ada dokumentasi tentang etnoastronomi yang didokumentasikan jurnal video dan lain-lain senusantara karena yang saya tahu Indonesia terdiri dari banyak banget budayanya mungkin bisa Pak Wit untuk bantu jawab ya kalau tentang budaya sebenarnya sih ada udah mulai banyak manuskrip yang diketahui terkait dengan etno etnoastronomi hanya saja kalau jurnal dunia juga ada bahkan manuskrip kuno juga ada nah yang jadi masalah yang manuskrip kuno ini yang mungkin belum sempat terjemahkan atau dan sebagainya jadi memang belum belum tertangani dengan baik jadi sekedar ya itu cuman sekedar di apa di pajang gitu di museum dan sebagainya tapi belum sampai kekedalamannya manuskripnya sendiri itu juga belum diolah tapi sebenarnya udah mulai banyak diketemukan kalau tadi kita lihat tadi mas sungi punya buku peranata mangsa itu memang sudah ada ya itu ada kalau yang kalau yang sifatnya tradisional peranata mangsa saya rasa enggak kurang-kurang kurang-kurang ya coba aja jalan-jalan di kota Jogja Solo banyak itu buku tentang peranata mangsa tapi korelasi dengan astronomi secara secara sains yang tadi katakan Pak Sungi sebagai kaedah sains astronomi itu memang masih kurang jadi istilahnya memang itu yang jadi bidang etnoastronomi disitu seharusnya tapi itu udah mulai ada kalau untuk video sendiri belum ada video atau mungkin dokumenter atau berupa itu belum ada dokumenter belum bahkan banyak yang beberapa mahasiswa untuk proyek tugas akhirnya sih ada beberapa jadi ini bisa jadi ladang buat bagi mahasiswa nih ya buat mahasiswa di jurnalistik mungkin atau karena bagaimanapun mereka harus mengetahui mungkin yang akan datang kita akan membahas tentang arkeoastronomi ya jadi nah untuk episode berikut tadi udah disinggung oleh Pak Sungi di sini tentang candi dan sebagainya bahwa Borobudur bisa menjadi sandayo atau Borobudur pawon mendut sebagai orayan sabuk beltnya piramida mungkin apakah itu satu kebetulan itu belum tahu Pak ya saya rasa bukan kebetulan sih mungkin di episode berikut kita akan belajar tentang bagaimana Borobudur dibangun pengarahannya berkenalan dengan druah druah apa tunggu episode berikutnya dan kenapa bisa dan sebagainya itu dari arkeologinya jadi jadi ya memang kalau tentang tentang apa khusus spesifik etnoastronomi memang mungkin belum banyak jadi bahwa sebut aja nih sekarang tahap etnoastronomi di sini ibarat kita masuk dapur apapun ada cuman kita belum bisa makan karena masakannya belum jadi nah jadi ya pandangin aja sayurnya apa aja bumbunya apa itu udah ada semua lengkap di Indonesia juga gitu sama aja di Indonesia dimana-mana ada tapi belum bisa dimakan mau tambahin Ron mungkin iya dari Masungi apa tambahin Mas tadi yang pertanyaan tadi itu kalau memang yang dicari itu literasi kuno ya tadi seperti sampaikan Masus memang itu tantangan ya kita harus mencari mungkin keperusahaan raton atau kemana tapi kalau literasi modern nah itu sebetulnya kan sudah banyak ya kayak jurnal history and heritage of astronomy itu bisa menjadi rujukan artinya memang warisan-warisan ini kayaknya lebih banyak menjadi di kajian internasional gitu karena lebih banyak lebih mudah mencari artikel-artikel terkait yang berbahasa Inggris jadi kayak misalnya peran otomongso itu mungkin lebih banyak mengulis itu kayak Amarel kemudian kemudian seperti arkeo apa ya tropical arkeo astronomi itu misalnya aveni kayak gitu jadi memang yang kita sendiri juga belum banyak gitu ahli-ahli jadi seperti dulu di salah tiga itu ada Pak Daljuni yang menggali tentang peranata mangsa dari sudut pandang orang Indonesia sendiri tapi kemudian beliau kan juga tidak kayaknya tidak ada yang meneruskan pekerjaan atau kalaupun ada kita gak tahu seperti apa seperti itu jadi memang itu tantangan buat masyarakat kita gitu ada harus ada kita harus mulai membuat membuat tradisi tulis karena ya kan seperti misalnya pekerjaan Pak Trik Yangba itu saya baru bisa perolehkan setelah ada acara di Jakarta tahun 2018 sementara sebelum-sebelumnya saya agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan beliau jadi memang itu tantangan buat kita di Indonesia untuk mencari sumber-sumber tulis dari kajian-kajian masa lalu kita sendiri oke baik Mas Sungging ini Pak Widya dan Mas Sungging ada sedikit cerita dan berbagi pengalaman dari Pak Gunawan jadi ketika beliau ke Kupang dan melihat tradisi para petani madu hutan yang menandai saat awal panen dengan heliacal rising Pleiades mungkin bisa Pak Widya mungkin atau mungkin Mas Sungging untuk bantu menjelaskan maksudnya di sini heliacal rising Pleiades itu bagaimana ya terbitnya Pleiades itu saja jadi lagi-lagi orientasinya adalah timur ya ya pasti kalau kita lihat kalender matahari istilahnya tahunannya seperti apa istilahnya begitu Pleiades muncul maka itu jatuhnya bulan apa dan sebagainya saat itulah mungkin kalau Pleiades ini juga kental sekali dengan di Maya atau di Aztek mungkin juga Pak Gurawan juga bisa mencari tahu kalau di bangsa Maya dan Aztek itu ya musim-musim juga musim atau untuk kegiatan lainnya ya kebanyakan mereka kalau zaman dulu untuk ritual juga atau untuk sekedar untuk penanda musim saja banyak yang dua itu yang utama jadi emang benar-benar maluri keseharian lah diambil patokannya dengan pintang disini Pleiades ya Pleiades mungkin ada nama-nama khususnya untuk Pleiades di daerah-daerah tertentu Pleiades sangat populer di Nusantara ini sangat populer jadi namanya banyak juga ya untuk di jauh saja yang cuma saya tahu Kartika dan masih banyak lagi nama-nama mau nambahkan mungkin silahkan kebetulan saya punya buku ini apa mas itu judulnya Pemburu Madu Hutan oh itu yang diceritakan oleh Pak Pemburu Madu Mutis ya jadi memang ada ada catatan bahwa kalau mau panen madu di daerah Gunung Mutis itu harus ada semacam apa ya tradisi khusus gitu jadi gak bisa sembarangan orang pergi untuk memanen madu tapi memang buku ini belum menjelaskan tentang aspek astronominya dan memang itu masih bisa digali jadi kalau memang nanti ada teman-teman yang bisa melakukan penelitian di sana atau metodenya survei ke lapangan atau mungkin ada literasi-literasi yang bisa terbuka itu itu bisa memberi gambaran apakah memang Heli akan mengisi Pleiades atau mungkin ada yang lain jadi memang tentu saja kan Heli akan Rising Pleiades itu dengan Nasubji bahwa itu adalah benda langit yang paling banyak ditemukan di peradaban lain-lain kan entah di Jawa di mana bahkan Suku Maya kayak gitu kan bahkan juga kalau katanya mau panen kurma juga harus ditentukan oleh Bintang Suraya Jadi itu memang bisa jadi seperti itu atau mungkin memang seperti yang tadi masyarakat di Oseania itu ada bintang lain yang lebih signifikan yang menentukan satu aktivitas harus dimulai jadi memang kajiannya itu masih sangat terbuka dan ya itu peluang sih salah satu peluang yang bisa kita peroleh dan harapannya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang berada di Nusa Tenggara Timur untuk bisa menggalir di dalam ada satu pertanyaan ada pertanyaan lagi nih ada tiga pertanyaan dari Hana di Youtube Mas Sungging Pak Widya apakah Indonesia punya daftar astronom Indonesia apakah Indonesia punya daftar astronom Indonesia masa lalu hingga awal 1900 dulu yang saya tahu Tahir Jaluddin adalah toko Malaysia ternyata beliau ahli ilmu palak dari Minang ini mungkin topiknya agak sedikit melengkang dikit Pak terkait ini ya ini contoh aja ya itulah yang kita justru datanya sedang cari sebut saja beberapa manuskrip termasuk dari bahkan dari Minahasa atau dari ranah Melayu itu kan banyak sekali ditemukan yang mengaitkan kehidupan sehari-hari sebut saja gini dalam arti luas itu yang menceritakan tentang langit artinya saat itu dia sudah minimal pemerhati langit dan kalau dia sudah membuat tabulasi data dan sebagainya artinya dia sudah pemerhati yang handal teliti karena dalam pencatatan nah itu yang sedang kita cari kemudian sebut saja tadi Pranato Mongso itu salah satunya yang sempat jadi patokan ya cinduan Paku Bono ya dengan karanya Seracentini itu lengkap sekali bacanya juga jujur pusing kepala istilahnya karena harus dirunut satu-satu tapi semua predictable dalam arti runut kemudian lengkap sebagai Pranato Mongso dan sebagainya ya kalau yang penasaran mungkin bisa Seracentini ada 12 jirit tentang Pranato Mongso di jirit ke-8 itu silakan Anda bisa cari dan kalau tidak salah tahun lalu sempat ada yang sudah menerbitkan dalam bahasa Indonesia itu penerbit dari Jogja jadi saya sendiri belum mengecek hal satu gitu ya seperti apa penerjemahannya dan sebagainya tapi bahwa itu juga tokoh tapi tokoh nah yang sedang kita cari justru karyanya dan tokohnya siapa tokohnya siapa sedemikian kenapa bahkan tahunnya juga kita ingin cari apakah ini tahun era 1500 dan sebagainya karena kita harus begitu kita tahu mungkin bisa kita terjemahin dan sebagainya sekarang tinggal menerjemahkan ke dunia sekarang sebetulnya mereka memetakan ahli Melayu tahun 1500 misalnya ya oke tapi itu 500 tahun yang lalu pasti ada perubahan di langit nah seperti apa nah itu yang juga berikutnya yang kita trace ya mungkin Pak Sungging bisa nambah tentang tokoh-tokoh ini kalau sudah banyak yang ketemu mungkin ada tanda dari Mas Sungging ya memang ini menjadi salah satu tantangan ya jadi apakah memang sudah ada mungkin sudah tapi tadi yang seperti disampaikan Mas Fit itu itu memang yang jadi masalah karyanya apa dan pada periode mana itu menjadi penting karena kalau enggak kan pakar astronomi tradisional mungkin banyak tapi kan mungkin pakar dalam artian praktisi gitu ya jadi misalnya seseorang petani dengan melihat fenomena bintang seperti ini tahu kapan harus mulai mempersiapkan diri strategasi itu kan juga itu pakar yang praktisi sebenarnya pakar yang memberikan karya tadi seperti disampaikan misalnya yang merumuskan peran atau mongso dengan segala yang selanjutnya mungkin harus ditulis dalam dokumen yang jelas yang bisa kita belajari jadi ya itu kacamata kita harus kita letakkan kacamata modern kita kita bandingkan dengan kacamata masa lalu itu harus harus ada semacam apa ya konversi yang orang masa lalu melihat gimana dan orang masa sekarang melihat gimana itu memang kajian yang terus terang memang menantang membutuhkan waktu tenaga dan ya itulah banyak tenaga jadi teman-teman yang mudah itu menjadi satu hal yang menarik nah kebetulan juga saya akan meng-highlight apa yang sedang saya kerjakan jadi saya saya ambil satu buku ini nah sorry nah judulnya Empire of Reason Empire of Reason itu bercerita tentang perkembangan sains di India Belanda dari tahun 1840 sampai 1940 jadi pertanyaannya adalah kalau orang kulit putih melakukan penelitian penelitian di Indonesia dan dia tidak ingin dia-dia lahir besar di Nusantara dia sebetulnya orang Belanda atau orang India Belanda itu kan masalah klaim di stories ya jadi kita tidak boleh berpikir rasis ya hanya karena dia orang kulit putih rambutnya bule tapi dia lahir dan besar di Indonesia pada masa itu di Nusantara jadi dia adalah orang Belanda yang orang Belanda totok atau Belanda yang dari Eropa tapi bukan tidak mungkin dia sebetulnya orang Indonesia dalam hati orang India Belanda yang lahir dan besar di sini dan berpikir seperti orang ini dia punya interesse dan dia berkontribusi pada sains pada masa itu dia berkontribusi pada perkembangan sains modern di India Belanda pada masa itu jadi memang itu salah satu kajian yang sedang saya kerjakan dan salah satu tokoh yang muncul sebelum jamannya Pak Boska itu yang disebut sebagai Pak Odeman Pak Odeman itu namanya diabadikan menjadi salah satu kawah bumar itu banyak berkontribusi dalam astrofisika modern berdasarkan kajiannya di sini di Indonesia jadi memang ya sekarang tinggal masalah klaimnya apakah memang klaim hanya karena dia seorang keturunan kulit putih atau karena memang dia melakukan pekerjaannya di wilayah India Belanda itu adalah salah satu aspek etnoastronomi yang sedang saya kerjakan kalau memang nanti mau menggali lebih lanjut mungkin di luar inilah di luar forum silahkan aja tapi silahkan kalau nanti ada yang tertarik di situ tentang buku ini monggo oke mas nah masih dari saudari Hana ini dari youtube juga pertanyaan di youtube kemudian apakah harus ada batasan zona wilayah negara jika kita ingin menyebutkan secara resmi bahwa ini adalah heritage astronomi dari Indonesia contoh budaya astronomis suku laut Melayu yang berdomisili di wilayah Kalimantan akan bersinggungan dengan Malaysia namun suku laut Melayu ke pulauan Riau di pulau tertentu tidak ada persinggungan tersebut nah jadi ini masalah zonasi Pak kan antara Melayu di Kalimantan dengan di negara tetangga itu apakah bagaimana itu pengakuan memang sih masalah klaim itu yang menjadi cukup rumit kalau kita ngelusur sebut saja sampai tahun 1 bukan tahun 2020 tapi tahun 1 misalnya tapi yang jelas gini pertama kita lihat tanahnya dulu tanahnya dimana ya sebut saja kebetulan kita meliti misalnya di daerah Ujung Sumatera di daerah Sabang sana Lawe dan sebagainya kita lepasin dulu Indonesia mana lepasin pokoknya ada satu daerah di situ yang kita dapatkan nah kemudian tinggal lihat produk budayanya seperti apa dan sebagainya kalau secara legal formal sekarang bahwa itu menjadi wilayah Indonesia maka tanah itu termasuk dari zaman dulu merupakan Nusantara kita sebutnya seperti itu termasuk juga di kepeluan-kepeluan yang tersebar nih kita lepas dulu itu Indonesia kayak mungkin berbasan dengan Malaysia atau mungkin ke Tiongkok dan sebagainya kita lepasin dulu yang penting tempat kita ketemu budaya itu dimana nah kemudian baru legal formalnya gimana kalau legal formalnya ternyata itu masuk wilayah Indonesia ya itu termasuk kita sebut saja sebagai budaya Nusantara nah itu itu memang ada klaim seperti itu seperti tadi misalnya yang dipaparkan oleh Pak Sungking tentang Aritim kan itu udah lepas lepas wilayah ya politim kemana-mana segala macem tapi tinggal kalau kita sudah pastikan tracknya maka di wilayah formal sekarang itu negara mana saja maka pelayarannya melewati lautan daerah misalnya India ke Arab kemudian Madakaskar kita bisa sebut negara-negara sekarang kalau dulu mungkin cuma dua negara bisa jadi sekarang disitu yang modern sekarang ada empat negara misalnya maka emang itu budaya daerah negara yang formal sekarang biasanya seperti itu tapi itu yang sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya etnoastronomi atau astronomi global itu gak kenal batas geografi jadi jadi istilahnya memang ya tergantung mindset kita istilahnya yang tadi yang saya bilang bahwa secara naluri orang sudah memandang langit atau matahari satu kami misalnya matahari yang dilihat di Amerika benung Amerika sama benung Asia kan bukan matahari yang beda matahari yang sama bahwa mereka terpikir ternyata ada yang sama berarti secara ya nalurinya hakikatnya manusia ya kalau ngeliat matahari mikirnya begini itu kan bisa kita bisa kita terah ya istilahnya budaya menerah langit lah istilahnya ya peneraan ini bukan seadal sebatas arti sempit terah gitu tidak tapi memang segala aspek bisa kita hubungkan istilah ini tadi kembali tentang batasan apakah kita bisa klaim ya sepanjang itu di zaman modern ini bukan persis di perbatasan bisa aja kita klaim sebagai budaya nusantara karena sekarang tanah tersebut dimana kita menemukan budaya itu ada di wilayah Indonesia jadi kita sebut aja mungkin kalau mau akarnya katalah Melayu akarnya mungkin bloknya Polinesia dan sebagainya itu boleh itu sejarah kan era Majapahit pun kita sudah akunturasinya sudah sedemikian masif kan zaman Majapahit tahun 1400an kalau kita tarik lebih jauh lagi mungkin masih bomogen terima kasih Pak Widi jadi kalau tadi kita dibahas disini tentang etnostronomi itu sendiri dan produk-produknya ada cerita benda dan sebagainya dan hal-hal yang lain apakah etnostronomi sebenarnya sudah menjejak di masyarakat semasa ini seberapa besar etnostronomi itu menjejak di masyarakat untuk beberapa wilayah saya yakin masih menjejak nantinya yang masih memakai tradisi leluhur itu dapat dipastikan mereka menggunakan sebut saja peranata mangsa tapi kalau di kota-kota besar saya agak ragu untuk menjawabnya kalau misalnya dari saya masih tradisional atau mungkin masih bersosok tanamnya juga masih tradisional tradisional bukan berarti kuno ya tapi justru konsistensi ada beberapa wilayah di Indonesia yang melakukan itu mereka benar-benar melakukan sesuatu yang dilakukan leluhur dan saya dengar itu sukses contohnya Cipta Gelar ya ya mungkin seperti teman-teman kita Cipta Gelar gitu mereka gak kena teknologi segala macam pernah saya nonton satu dokumentarnya mereka pun juga tidak meninggalkan teknologi sih mereka pun juga punya stasiun televisi sendiri gitu mereka pun juga ada listrik di desanya gitu tapi ternyata budaya astronomi budaya untuk bertani dan sebagainya ternyata mereka masih menggunakan langit artinya mereka tidak meninggalkan budaya itu ternyata ya kata-kata kalau misalnya masa sekarang ini bisa saya katakan kebanyakan kebanyakan ya sebagian lah sebetulnya sebagian kalau tidak bisa dikatakan kebanyakan itu udah meninggalkan sejala tapi untuk adaptasi ke kapal rumah yang high teh masih gamang misalnya gini tengah-tengah tengah-tengah sudah hanya ya itu jadi katakanlah kita user ya that's okay sebagai user segala macam tapi begitu suruh menganalisis apa yang digunakan ya bisa ya itu yang tadi itu jadi melayan muda itu sempat saya beberapa hari tinggal di suatu pulau ya mungkin dua tiga hari lah gitu tadi banyak bertukar pengetahuan yang ditunjuk pernah suatu ketika dia tahu itu bintang itu tiap kadang-kadang kalau pagi sore kita sebut lah kita itu yang disebut Venus ini itu bintang kejora lagunya padahal dia tahu salah bintang kejora tapi bendanya mana ya gak tahu nunjuk gitu nah artinya kalau mereka malahan untuk ke masa lalu masih digunakan secara kental gitu tapi untuk penyesuaian pengetahuan yang modern belum nah itu ya banyak lah variasi antara sekian banyak parameter memang hanya sebagian kecil di ilmu apapun yang bisa meramu semuanya jadi terintegrasi mungkin kita sementara ini cuma sebagai user aja atau mungkin bisa sebagai penyedia produknya tapi untuk penggunaan selanjutnya belum bisa kira-kira bilang tadi disinggung lah ya tentang klaim ya baik Mas Sungging mungkin sebelum kita tutup kira-kira ada pesan apa ini Mas Sungging untuk generasi muda terkait warisan-warisan etnastronomi dan apa harapan dari Mas Sungging sendiri ya saya sih mungkin kembali ke sini jadi tadi juga sudah disampaikan banyak oleh Mas Witt juga bahwa itu pekerjaan kita tuh di Nusantara masih banyak jadi banyak-banyak hal yang bisa kita gali tapi ya dengan segala keterbatasan yang ada betulnya memang harapannya dari diskusi seperti ini mendorong yang muda-muda untuk tertarik berkontribusi kontribusinya bisa macam-macam hanya mengumpulkan cerita atau mungkin ada yang menggali lebih dalam kajian atau apalah bikin catatan atau kegiatan kegiatan-kegiatan baru yang perlu kita lakukan untuk melarikan warisan-warisan baik yang tangible maupun intangible jadi terakhir saya demari mendiam Almarhum Profesor Suharja melakukan tajian pada sandi di Sumatera saya lupa jadi sayang sekali karena beliau keburu tidak ada jadi mungkin belum ada yang meneruskan atau kemudian tadi di gunung padang atau mungkin situs liangan yang baru ditemukan atau yang lain-lain yang memang belum digali jadi memang perlu banyak generasi-generasi muda yang terus peduli pada warisan nenek moyang kita kita kumpulkan kita catat dan kita terus wariskan kepada generasi-generasi mendatang jadi harapannya sih kalau dari saya kalau ada yang bisa nanti ke depannya mungkin setelah COVID-19 lalu itu kita pengen rusin yang pemetaan tadi itu dilakukan atau mungkin yang menguap misteri buru-bundur yang masih dikerjakan mungkin nanti dua minggu lagi tanggal 27 Pak Ferry bisa menggalir lebih dalam muru-bundur atau yang lain-lain jadi banyak hal-hal yang bisa diteruskan dan harapannya generasi-generasi sekalah kita yang akan mengerjakan kerja sebelum tadi yang tantangannya penjejakan itu memang benar sih bahwa tantangan modernitas itu sangat kuat jadi hal-hal yang dulu siklusnya harus diamati secara teratur sistem itu harus diubah menjadi lebih cepat kalau dulu kan dengan peranata mangsa kita makan secukupnya dan kemudian kekayaan mineral tanah itu bisa terjaga sekarang dengan adanya suasabada pangan sisi negatifnya ada pupuk pupuk pabrik yang sempat merusak darah tanah jadi hal-hal selalu ada plus minus jadi dengan kita mencatat kearifan lokal masa lalu itu bisa menjadi bekal ternyata harus begitulah untuk bisa menjadi lebih baik yaitu harapannya supaya generasi-generasi muda kita terbuka wawasannya dan bantu yang kita-kita yang sudah cukup lama berketimbung di dunia astronomi dan budaya mungkin itu ajaran sama Mas Witt terima kasih kami kembalikan oke terima kasih Mas Wengging untuk masukkan nah kalau dari Pak sendiri gimana ini ya mungkin singkat saja kita harus sadar bahwa langit terlalu tanda kutip itu bukan sekedar hiasan pasti ada artinya ada tujuannya kemudian entah itu ranah wujud atau ranah spirit tangible atau intangible dua-duanya harus kita kembangkan karena itulah bukal bagi kita di masa yang akan datang dalam tanda kutip itu saja pesan saya untuk yang muda-muda oke baik sahabat panit semua ini gak kerasa sudah kelewat waktunya Pak Widya jadi biasanya kita sampai setengah jam ini sekarang sudah dua jam ya hampir dua jam lebih dikit ya karena emang kayaknya panjang sekali yang mau dibahas jadi saya mungkin nanti untuk yang episode berikutnya mungkin kita akan memperpanjang lagi durasi untuk bincang-bincangnya jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol lalu dengan Mas Sungging lalu dengan Pak Widya di sini terkait masalah astronomi dan semoga itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua khususnya untuk generasi muda bahwa ternyata Indonesia ini sangat kaya sekali akan budaya astronominya dan masih banyak yang belum tergali jadi artinya ini adalah tugas kita semua bagi generasi muda untuk menggali kekayaan-kayaan tersebut dan tentu saja bukan hanya digali Pak ya tapi juga untuk diterapkan dipahami dipahami diterapkan karena budaya ini bisa dibilang tidak tidak berhenti pada satu zaman ini akan berlaku selamanya ya hanya ya tadi seperti Pak Widya bilang pasti akan ada koreksi-koreksi tapi rangkanya atau pattern-partennya itu dia sudah sudah baku jadi rasanya akan sangat sayang sekali kalau kebudayaan astronomi di Indonesia ini kalau tidak kita terapkan atau tidak kita gali kembali oke baik sahabat semua tak terasa ini sekarang kita sudah berada di penghujung acara dan kepada Mas Sungging terima kasih Mas Sungging untuk bincang-bincang santainya terima kasih sudah mau bergabung dengan kami di sini masih masih dengar Mas Sungging masih terima kasih Mas Sungging atas obrolan santai ini dan sharing-sharingnya terkait etnosoromi kepada kita semua semoga ini nanti menjadi bekal yang sangat bermanfaat buat para penonton dan bagi masyarakat semua sampai berjumpa lagi Mas Sungging nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di pembicaraan berikutnya nanti ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Sungging terima kasih Mas Sungging dan buat sahabat-sahabat semua juga yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan juga sudah berkomentar memberikan masukan atau memberikan tambahan tadi ada dari Pak Gunawan lalu ada dari Pak siapa lagi tadi ya saya lupa oh ya dari Pak Amandaru dan sebagainya saya ucapkan terima kasih atas komentar masukan dan sebagainya dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Planetarium jangan lupa untuk di subscribe dan juga subscribe juga sosial media Planetarium nanti bisa dilihat sosial medianya ada Facebook Twitter Instagram dan Youtube channel juga jangan lupa di subscribe dan kalau Anda semua suka video ini ya jangan lupa di like ya tidak suka pun juga tidak apa-apa di dislike juga jadi tidak ada halangan kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa tapi tolong kasih masukannya kenapa pengasukannya sesuatu yang tidak suka pasti ada masukannya dan tetap jaga jarak dalam kondisi ini meskipun ini di Jakarta statusnya sekarang sudah kondisinya PSBB transisi jadi meskipun di Jakarta ini sekarang kondisinya transisi buat teman-teman semua yang ada di Jakarta tetap masih menggunakan masker lalu juga tetap jaga jarak social distancing dan juga jangan lupa sering-sering untuk cuci tangan dengan sabun gitu akhir kata terima kasih buat Pak Widya untuk bincangan yang hari ini kita nanti berjumpa lagi di episode berikutnya apa ya tentang astro-arkeologi ya nanti dengan arah sumbernya itu Bapak Ferry ya Bapak Ferry MC Matupang nah saya Roni dari Planetarium dan Osepatrium Jakarta unit pengelola pusat kesinian Jakarta Taman Ismail Maruzuki mengucapkan terima kasih buat Anda semua ya sampai berjumpa di episode berikutnya di Bincang Astronomi Bincang Santai Astronomi episode 3 Astro-Arkeologi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati